Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah s.a.w bersabda Kalian tak akan masuk surga Sampai kalian beriman dan saling mencintai Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan Jika dilakukan membuat kalian saling mencintai Itu adalah sebarkan salam Hadis riwayat muslim Berlandaskan hadis tersebut Selain iman Syarat masuk surga adalah adanya suasana Yang saling mencintai antar sesama manusia Saling mencintai baru terasa apabila salam sudah disebarkan Bahkan terhadap orang yang belum dikenal sekalipun Rasulullah s.a.w juga bersabda Berikan salam Kepada orang yang kalian kenal Dan orang yang tidak kenal Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Menyebarkan salam berarti menyebarkan kedamaian Sebab kata salam mengandung makna kedamaian Keselamatan dan keamanan Karena itu Orang yang mengucapkan salam hakikatnya Mengucapkan doa kepada pihak yang diberi salam Agar senantiasa mendapat kedamaian Kasih sayang dan berkah dari Allah s.w.t Sahabat yang berbahagia Setiap Muslim yang mengucapkan salam akan diganjar dengan kebaikan atau pahala Setiap ucapan Assalamualaikum Sabda Rasulullah s.a.w orang ini mendapat 10 kebaikan Jika ada yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang ini mendapat 20 kebaikan Begitu juga Jika ada lagi yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang terakhir ini mendapat 30 kebaikan Hadis riwayat Ibnu Hiban dari Abu Hurairah Begitu pentingnya menyebarkan salam Sehingga Yang berkendara memberi salam kepada yang berjalan kaki Orang yang berjalan kaki Mengucapkan salam kepada yang duduk Dua orang yang bertemu di jalan Dan saling memberikan salam Maka yang lebih dahulu memulai Itu lebih utama Hadis riwayat Al-Bazar dan Ibnu Hiban Sahabat yang berbahagia Jika sehari-hari kita sudah terbiasa mengucapkan salam Seharusnya tidak ada lagi yang sampai hati berbuat dolim Menipu Membuka aib orang lain Sebab Semua perilaku tersebut sangat bertentangan dengan hakikat salam Yakni Memberikan kedamaian Ketentraman Dan keselamatan Termasuk memohon keberkahan dari Allah SWT Begitu pula Melalui hakikat dan makna salam Semua kegiatan diarahkan untuk mewujudkan keselamatan Kedamaian Atau memenuhi janji Sebagai bagian dari syukur nikmat Bukan mengumpar lidah Untuk menyakiti Membuka aib Atau untuk kedaliman yang lain Sahabat yang berbahagia Itulah diantara penting dan keutamaannya Kita selalu menebarkan salam kepada semua muslim Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh